Taksi Kain Pembungkus Eh, dia punya semua komiknya sampai lengkap. Motoyama bilang, hari ini aku boleh pinjam semuanya. Dan komik abarecan kesukaanmu juga ada lho. Wah, benarkah? Hmm, jadi sekarang aku mau ke rumah Motoyama untuk ambil semua komik itu. Hooray, asik! Tapi sebelum itu aku mau istirahat dulu. Eh, tidak langsung pergi. Hmm, aku juga capek. Ah, rasanya aku haus sekali. Aku mengerti. Ini ada teh. Terima kasih. Kalau ada kue, mungkin lebih enak. Ini, silakan. Kalau masih lelah, aku pinggitin ya. Wah, terima kasih, terima kasih. Ah, enaknya. Hei, jadi kapan pergi ambil komiknya? Sebenarnya aku juga mau segera berangkat. Kalau begitu, ayo bangun sekarang. Masalahnya rumah Motoyama itu lumayan jauh. Membayangkan lama perjalanannya saja. Aku malah jadi capek lagi. Alasanmu tidak masuk akal. Anak muda itu harusnya penuh semangat. Anak muda kan juga bisa capek. Marah-marah pun juga percuma. Tapi aku juga mau baca komik. Ya, terpaksa deh. Taksi kain pembungkus. Hah, taksi? Di mana, di mana? Ini aku pinjam, Ken. Itu apa? Cuma kain pembungkus. Ini tinggal dinaiki saja. Kenapa tubuhku tiba-tiba jadi bergerak sendiri? Karena sekarang kamu adalah pengemudinya. Pengemudi? Ke pintu itu. Tunggu. Kok bisa? Pengemudi hanya bergerak sesuai perintah penumpang. Oke, turun. Kalau mau turun, tinggal bilang saja kata turun atau semacamnya. Kenapa tidak kasih tahu saja? Maaf, maaf. Tapi dengan kain ini, kamu bisa pergi sambil senang-senang, kan? Benar juga. Aku coba naik, ya. Coba saja. Tadi itu nyaris saja. Karena siapapun yang melihat bungkusnya, otomatis akan jadi pengemudi. Semoga ada yang segera lewat. Aku tidak sabar jadi penumpang. Taran, 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 taran. Loh, punya siapa itu? Berat sekali. Si suka. Maaf, tapi antarkan aku ke rumah Motoyama. Tapi kasihan sekali kalau si suka yang... Turunkan aku. Robita? Kalau perempuan lebih baik tidak usah. Semoga ada orang kuat yang lewat. Sepertinya Paman itu orang yang tepat. Halo. Maaf ya, Paman. Tolong bawa aku sampai ke rumahnya keluarga Motoyama. Oh, Paman kenapa? Aku mau ke Thailand sekarang juga. Aku tidak tahan lagi. Gawat, gawat kalau begitu. Turunkan aku. Merepotkan sekali. Selain kuat, aku harus dapat orang yang tidak sibuk. Itu dia orangnya. Aku tahu suara itu. Hei, Giant! Giant! Kemarilah. Terima kasih. Tolong bawa aku sampai ke rumahnya Motoyama. Yang benar saja. Memangnya siapa yang mau diperintah kamu? Kamu tidak bisa melawan penumpang. Apa maksudmu penumpang? Ayo berangkat. Wah, cepat sekali. Tidak, tutup. Di sini tolong belok kanan. Rumahnya Motoyama kan harusnya belok kiri. Jangan protes, cepat ke kanan. Ini sangat penyenangkan. Sekarang belok kiri. Ayo duduk. Berikutnya kanan. Tidak jadi kiri deh. Hei Lobita, jangan seenaknya dong. Ayo mulai. Itu ada di sana Itu ada di sana Hei salah satu dari kalian cepatlah ambil Aku tidak mau nanti pasti dimarahi Harusnya kan yang tanggung jawab kamu Sunil Enak saja Yang giliran nangkep bola kan kalian berdua Lagipula bola itu juga aku yang punya kok Kalau begitu memang lebih baik kamu yang ambil Sepertinya kalian sedang kebingungan ya Kalau begitu serahkan saja semuanya pada aku Stop dulu bolanya Itu dia Hei Dobita nanti kita dimarahi Ayo maju sekarang Ya sudah aman Hei Stop Thank you Lagi-lagi kalian Bukan aku Gara-gara kain ini aku jadi taksi Oh sana pergi 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 Ayo lari lebih cepat lagi Nobita Awas kamu nanti Akhirnya sampai di rumah Motoyama Terima kasih banyak ya Sekarang turunkan aku Aduh Jangan-jangan kamu sudah marah dari tadi ya Nobita Nobita Benarkan Peratakan Peratakan Cuma karena pakai kain ini Coba Jadi begitu aku mengerti Ayo kita berangkat Jangan giant Berisik Setahuku penumpang adalah raja Iya Ini sangat menyenangkan Langsung belok kiri disini Aduh Sekarang ke kanan Cukup giant Ayo lebih cepat lagi Ya ampun Takeshi Apa yang kamu lakukan Ibu Kamu sudah janji Mau antar barang kan Syukurlah Nah Sekarang kamu sibuk kan Ayo turun Enggak Masih belum Ayo kita pergi Antar barang Pertama ke rumah Keluarga itu Praktis sekali ya Senangnya kalau semua beres Tapi kalau begini terus Lama-lama bosan juga Iya benar Jadi sekarang Ayo mulai Haruo Tangkap ya Oke Ayo lebar Ayo jangan jat-jat Lupa kami Mundur-mundur Ayo Ke kiri Ke kiri Ke kanan Ke kanan Ayo Aduh giant Ya sedikit kurang ke kiri Lama Lama sekali Kenapa dia lama sekali ya Sebenarnya dia pergi kemana Ayo Ayo Jangan lambat Ayo cepat sedikit Kalian berdua sedang apa Tolong Doraemon Aku dari tadi jadi pengemudi terus Sudahlah giant Kasian Nobita Alat praktis ini Gak akan pernah aku lepas Mulai saat ini sampai selamanya Nobita adalah taksi pribadiku Tolong Bagaimana ya Oh iya Apa yang kamu lakukan Aku gak sengaja Mau aku turunkan bolanya Paketannya segala Sebaiknya cepat kalau mau turun Nyaris Hampir saja aku ucapkan kata itu Kalian pikir aku gak tau Baiklah Waktunya periksa mata Baca dari yang kecil ini Pasti kamu tidak bisa kan giant Enak saja gak bisa Ini mudah Mau menjebakku ya Lagi-lagi Aku hampir saja tertipu Aku mau tuh Aku gak akan bilang kata itu Karena mulai sekarang Nobita adalah taksi pribadiku Doraemon Hei Takeshi Ayo tolong bantu Siapkan makan malam Ini Kenapa harus aku ibu Hei Jaiko Bantu ibu memarut lobak Ayo turun 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 Kawan Horeh Horeh Aku aman Kasih belum Sekali lagi Pak Takeshi Sini cepat bantu Baiklah ibu Untung saja ya Nobita Sekarang aku akan mengambil komik ke rumah Motoyama Iya Hati-hati ya Sekarang sebaiknya aku simpan kain ini terlebih dahulu Doraemon pergi kemana sih Padahal aku sudah buru-buru dari rumahnya Motoyama Hei Doraemon Doraemon Hei Doraemon Kalau tidak salah harusnya ada di sekitar sini Kamu sedang apa Pak Man ini Lupa alamat keluarga Yamamoto di mana Hei Hei Mungkin ke arah sana Tidak Ke arah sini Tunggu Mungkin ke sana Tidak Pasti ke sini Tidak